Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Mama Rara di video kali ini aku bakalan bikin persalingan mariam itu seperti apa yang selama ini aku praktekin sendiri gimana caranya nurunin kepala bayi supaya turun di panggul jadi ikuti terus videonya sampai selesai ya jadi alat yang kita gunain itu simple banget dan cuman ini kita butuh kain panjang nah ini nanti gunanya untuk menopang kita jadi kan seharusnya persalingan mariam itu kalau ibunda mariam kan menggunakan pohon kurma nah tapi disini gak ada pohon kurma dan kita mensiasatinya pakai alat yang lain nah nanti ikuti terus videonya ya nanti aku bakal nyontohin dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua di rumah selamat menikmati 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 pada saat kita seperti ini nah usahakan kita itu mariknya beneran dan kita fokuskan ke perutnya jadi dihentakkan seperti ini pokoknya dihentakkan gitu dengan harapan kepala bayi bisa masuk ke dalam panggul, nah jadi bunda di rumah, mungkin caranya cukup simpel kayak gitu nah itu aku lakuin cuma 4 hari karena memang aku dapet informasinya itu dari usia sudah hamil tua, jadi belum sempat dipraktekan di yang waktu trimester keduanya makanya baru sempat dipraktekan itu di trimester ketiganya nah alhamdulillahnya yang awalnya di 39 minggu itu kepala bayi belum masuk panggul dan akhirnya 4 hari cuma butuh waktu 4 hari itu kepala bayi sudah masuk panggul dan sudah siap untuk dilahirkan dan memang kebetulan di 4 hari itu sudah mulai muncul tanda-tanda persalinan seperti adanya bercak darah dan mulai ada kontraksi palsu atau beraktun his nah jadi teman-teman atau bunda-bunda di rumah bisa mempraktekan ini simple kayak gitu dan memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya memang ikhtiarnya kita itu supaya bisa melahirkan dengan normal dan dengan harapan kepala bayi itu bisa masuk ke dalam panggul dan kenapa kok caranya seperti itu kita harus kakinya itu harus sejajar dengan bahu dan harus dihentak-hentakan seperti itu kenapa? karena dari situlah dengan harapan jika kita itu kaki kita itu sejajar dengan bahu otomatis panggul kita itu ikut melebar dan dengan harapan kepala bayi itu siap untuk masuk ke dalam panggul seperti itu nah dengan harapannya sih seperti itu yang punya pikiran panggul sempit atau punya badan kecil seperti aku ini jangan putus harapan karena walaupun dengan badan kecil belum tentu panggul sempit nah contohnya aja aku gitu hamil tua aja siap melahirkan aja cuman beratnya 47 kilo jadi teman-teman di rumah yang punya berat badannya kecil seperti aku jangan patang menyerah ya pokoknya harus ikhtiar bisa melahirkan dengan normal dan belum tentu kita kecil seperti ini bayi kita juga kecil kayak gitu belum tentu nah karena memang kuasa Allah kemarin itu aku melahirkan dengan berat bayi anakku itu 3,1 jadi buat bunda di rumah jangan patang semangat pokoknya harus bisa punya semangat sendiri untuk melahirkan normal dan ikhtiar apapun itu supaya bisa melahirkan dengan normal dan tidak ada penyulit lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati